Upaya memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19, aparat kepolisian di Bandar Lampung dan Tulang Bawang membubarkan secara paksa warga yang masih berkumpul. Hal itu seiring maklumat Kaporli, agar masyarakat tidak berkumpul selama masa tangga penyebaran virus corona. Di kota Bandar Lampung, razia diawali ke sebuah warung internet di kawasan kemiling Bandar Lampung. Di tempat ini, polisi mendapati sejumlah remaja yang sedang asik bermain game online. Polisi kemudian membubarkan paksa remaja yang kedapatan masih berada di luar rumah serta diminta untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Di kawasan Engkal Bandar Lampung, polisi memberikan himbauan kepada warga dan pengunjung kafe untuk segera meninggalkan kafe, guna mesegah penyebaran wabah corona. Polisi sempat bersitegang dengan salah seorang pengunjung, lantaran dianggap tidak mengindahkan himbauan untuk kembali pulang serta tidak berkumpul di luar rumah. Polisi juga memasang surat edaran maklumat dari Kapolri agar masyarakat tahu dalam masa tanggap darurat ini, warga dilarang untuk melakukan kegiatan bergerombol atau berkumpul. Mengimbau kepada masyarakat tentang maklumat Kapolri, di mana maklumat ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berkumpul bersama. Sasaran-sasaran yang kita lakukan pada hari ini, yang pertama adalah kafe-kafe yang ada di Bandar Lampung, yang kedua adalah warnet, kemudian tempat-tempat makan, di mana tidak diperkenankan untuk nongkrong. Kalau memang ada, itu pun kami himbau untuk diatur jaraknya. Sementara itu di Kabupaten Tulang Bawang, Pesatuan Tugas Terpadu Pencegahan Penyebaran Virus Corona membuarkan sekelompok pelajar di dalam warnet. Tidak hanya itu saja, polisi juga memubarkan warga yang berkumpul di kafe dan tempat hiburan malam. Kami mengadakan himbauan melalui suara, dan kebetulan di unit 2 ini, ada 1-2 warnet yang masih buka. Jadi kita himbaukan juga kepada pemilik warnet, kiranya anak sekolah yang akan main di sini, itu tidak boleh. Sementara sekolah mereka dihiburkan. Mungkin ini. Razia ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 yang kian masif merebak di Provinsi Lampung. Selain itu, Razia ini berdasarkan maklumat Kapolri yang meminta masyarakat tetap berada di rumahnya masing-masing setelah pemerintah menetapkan status waspada atas bencana wabah virus corona. Dari Kota Bandar Lampung dan Tulang Bawang, Rahman Wijayanto dan Feri Navianto, Metro TV.